Intro Shalom selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari akan firman Tuhan Melalui renungan pagi kita Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita berdoa Bapak di surga terpujilah namamu Terima kasih banyak untuk berkatmu bagi kami sampai pada saat ini Saat ini kami siap untuk mendengarkan firmanmu Kiranya engkau siapkan hati dan pikiran kami Agar setiap firman yang kami dengarkan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Renungan pagi kita pada pagi hari ini berjudul Kita telah diperingatkan tentang pencobaan Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 6 ayat 21 Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar Karena kamu akan dipuaskan Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis Karena kamu akan tertawa Mari kita ikuti keterangannya Jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya Kata Yesus Berbahagialah kamu Dan dia tunjukkan kepada para pendengarnya Para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan Sebagai teladan penderitaan dan kesabaran Habel orang Kristen pertama dari anak-anak Adam Mati syait Henok berjalan dengan Allah dan dunia tidak mengenalnya Nuh diejek sebagai seorang fanatik dan seorang yang membuat gelisah Ada pula yang diejek dan diderah Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa Dan tidak mau menerima pembebasan Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik Khotbah di atas bukit halaman 43 Ingatlah bahwa bumi ini bukanlah surga Kristus telah menyatakan Dalam dunia kamu menderita penganiayaan Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia Yesus tidak meninggalkan anda Untuk takjub kepada pencobaan Dan kesulitan yang anda hadapi Dia telah memberitahukan kepada anda semua Tentang hal itu Dan dia telah memberitahukan juga kepada anda Untuk tidak jatuh dan ditindas ketika pencobaan datang Pandanglah Yesus penebusmu dan bergembiralah serta bersuka cita Testimonis for the church Jilid 8 halaman 127-128 Mari kita sama-sama tunduk kepala Kita berdoa Bapak di surga terpujilah namamu Terima kasih banyak untuk berkatmu yang boleh kami rasakan Sampai pada saat ini Terima kasih untuk firmanmu bagi kami Kiranya ini dapat menuntun kami dalam menjalani setiap aktivitas kami hari ini Untuk itu Tuhan kami mau berdoa Kiranya kekuatan Engkau akan berikan bagi kami semua Berdoa secara khusus bagi para pemirsa Para pendengar dimanapun mereka berada Kiranya berkat Tuhan juga Boleh menjadi bagian mereka Jika ada diantara mereka semua yang dalam keadaan sakit Kiranya engkau menyembuhkan mereka Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Kiranya Tuhan memberkati kita semua